Ular piton berukuran 6 meter yang sempat menggegerkan warga desa pagatan besar Kabupaten Tanah Laut kamis kemarin, dijemput tim evakuasi badan konservasi sumber daya alam, seksi konservasi wilayah Pelaihari. Ular sanca itu dianggap membahayakan manusia, sehingga perlu diamankan untuk kemudian dilepas liarkan. Dibantu warga tim evakuasi BKSDA seksi konservasi wilayah 1 Pelaihari memindahkan ular piton berukuran besar ini ke kandang besi milik mereka kamis kemarin. Penjemputan reptil melata yang masuk dalam daftar satwa dilindungi ini dilakukan oleh pihak BKSDA Kalsel karena dianggap dapat membahayakan sehingga perlu diamankan untuk kemudian dilepas liarkan jauh dari pemukiman warga. Rencananya ular piton yang sebelumnya ditemukan warga masuk perangkap monyet ini akan dibawa ke banjir baru untuk mendapat perawatan luka di bagian kulitnya. yang luka akibat berkelahi dengan monyet yang akan dimangsanya. Selain merawat luka-luka di kulitnya, nantinya petugas akan mengkaji apakah piton akan dilepas liarkan atau dirawat di rumah konservasi karena melihat ukurannya yang besar dan dapat membahayakan manusia. Nanti kita kondisikan apakah si piton ini perlu kita lepas liarkan atau ini akan kita amankan di LK. karena kalau melihat kondisinya besar ini akan bisa menimbulkan konflik baru ke masyarakat jadi juga makan ternak dan kemungkinannya ini anak kecil aja bisa masuk. Jadi kan kondisi mungkin itu untuk ukuran yang sudah 6 meter dan sebesar itu ini adalah ukuran yang sudah berbahaya untuk kita juga. Bagaimana dengan Pak Dengol? Tidak apa-apa, Pak Wai. Tidak apa-apa. Tapi kalau mengambilkan palungan yang kurang tangkap itu kayak apa. Ini kan selisinya. Soalnya kalau ada itu Pak ya mungkin bisa ular mati, soalnya kena begat nih. Sebelumnya ular sepanjang 6 meter ini pertama kali ditemukan Darmawan pada Sabtu lalu diperangkap monyet di kebun miliknya dan sempat memangsa 3 ekor monyet dari 10 ekor yang berada dalam perangkap. Selama 4 hari ular sanca dengan nama latin Piton reticulatus ini menjadi tontonan warga pegatan besar dan sekitarnya. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, Ainus melaporkan.